Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melanjutkan mengenai klausul ke-6 mengenai keamanan bekerja berdasarkan SMK3 sekarang kita akan membahas mengenai kriteria pada klausul ini yaitu mengenai kriteria pemeliharaan perbaikan dan perubahan sarana produksi untuk item yang saya tampilkan yang pertama kali ini merupakan dari penjabaran lampiran 2 PP50 2012 intinya dari PP tersebut adalah pada kriteria 651 bahwa di setiap unit kerja itu harus ada jadwal inspeksi kemudian ada catatan rinci untuk semua kegiatan sarana dan peralatan yang memiliki sertifikat itu harus dilihat riksa uji berkalanya dan yang terpenting adalah melihat apakah riksa ujinya tersebut sudah memenuhi standar K3 yang sudah ditanda tangani oleh dismarker provinsi pada klausul ini pada klausul ini juga kita harus menerapkan kriteria berupa pemeriksaan harus dilakukan oleh petugas yang kompeten dan untuk beberapa pekerjaan yang dia mengalami perubahan maka wajib dibuatkan prosedur management of change item apa saja yang bisa dibuatkan dalam management perubahan ini diantaranya adalah jika ada perubahan pada teknologi atau proses kimia pada unit tersebut ada perubahan peralatan ada perubahan prosedur ada perubahan organisasi atau personel dalam waktu yang panjang di unit tersebut dan dia memiliki peran yang penting dan juga ada perubahan fasilitas pada unit tersebut maka wajib dibuatkan prosedur management of change nya terus juga ada perubahan darurat perubahan sementara dan pergantian yang sejenis antara peralatan maupun instrumentasi yang digunakan item inilah yang harus kita buatkan prosedurnya untuk kriteria 6.5.6 sampai dengan 6.5.10 jika kita pahami kembali penjelasan pada kriterianya yang terpenting adalah perlunya perawatan atau prosedur perawatan prosedur maintenance untuk semua peralatan produksi dan harus memenuhi persyaratan selanjutnya ada sistem labeling ada penerapan loto ini contohnya ada instruksi kerja untuk setiap proses pemeriksaan pemeliharaan perbaikan dan perubahan dan yang terpenting di item 6.5.10 bahwa setiap pekerjaan yang sudah dilakukan itu harus ada bukti terah terimanya berupa form yang harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara pihak yang memperbaiki dan pihak yang menerima hasil dari perawatan yang sudah diperbaiki untuk label itu ada banyak ada label yang berwarna kuning hitam hijau biru orange merah abu-abu strip hitam putih strip merah putih strip kuning coklat eh kuning hitam ini semua memiliki arti masing-masing sehingga tidak bisa kita menggunakan label misalnya untuk label rak atau lemari tetapi kita menggunakan labelnya berwarna orange jadi tidak boleh menggunakan label itu tanpa sesuai standar nah untuk kriteria selanjutnya pada kausul ke-6 ini yaitu kriteria mengenai pelayanan kemudian kesiapan untuk menangani keadaan darurat jika dijabarkan dari PP ini maka hasilnya adalah seperti ini untuk kesiapan dalam menangani keadaan darurat itu harus dibuatkan alurnya yang pertama kita membentuk sebuah tim dulu yang berisi orang K3 atau HSE kemudian orang-orang yang berkompeten terhadap keadaan darurat itu kemudian jelaskan tujuannya apa identifikasi potensi bahaya dan buatkan risk assessment nya setelah itu kita buatkan upaya untuk meminimalisasi resiko dengan cara hirarki pengendalian resiko kemudian kita identifikasi kebutuhan sarana alat dan SDM pada keadaan darurat tersebut apa saja buatkan organisasi tanggap daruratnya beserta tugas dan tanggung jawab dari setiap masing-masing orang kemudian susun prosedur tanggap daruratnya seperti apa kalau sudah disusun kita sosialisasikan kepada semua unit semua orang yang ada di perusahaan lalu lakukan emergency drill artinya kita bisa membuatkan simulasi untuk keadaan darurat tersebut nanti setelah kita lakukan simulasi baru kita bisa lakukan evaluasi apakah ada kekurangan dari langkah-langkah rencana keadaan darurat yang sudah kita buat kalau ada kekurangan maka kita lanjutkan ulang siklusnya jika sudah dirasa cukup maka rencana keadaan darurat ini sudah bisa disepakati dan disosialisasikan secara menyeluruh selanjutnya pada klausul ke-6 ini ada mengenai kriteria P3K disini dikatakan itemnya berdasarkan peraturan seperti ini jika dijabarkan seperti ini artinya untuk kotak P3K sendiri itu harus ada peraturannya jadi kalau kurang 26 jenisnya masuk A hanya perlu satu kotak isinya apa kalau kotak A ini inti yang harus ada di dalam kotak P3K kalau dia ada tenaga kerja 51 sampai 100 orang maka dia bisa masuk kategori C, B, atau A C, B, atau A ini kita sesuaikan lagi dengan resikonya kalau misalnya dia beresiko tinggi walaupun hanya sampai 100 orang maka masuk kategori yang kotak C dan ini untuk penetapannya berdasarkan hasil risk assessment untuk rasio jumlah petugas P3K juga ada perhitungannya jadi kalau misalnya hanya 25 sampai 150 orang cukup 1 orang dan selanjutnya untuk ruang P3K juga ada standarnya nah inilah yang diatur pada klausul ke 6.8 pada kriteria ke-6 nah jika sudah ini ada mengenai rencana dan pemilihan pemulihan keadaan darurat ini juga sama dia membuatkan prosedurnya ya nah untuk klausul ke-6 mengenai kriteria pemeliharaan perbaikan perubahan dan sarana produksi kemudian kriteria pelayanan yang berhubungan dengan PJK3 kemudian kesiapan untuk menangani keadaan darurat dan pertolongan pertama pada keselakaan serta rencana pemulihan keadaan darurat sampai sekian jika ada yang mau ditanyakan kembali bisa melalui link ini terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati